. Kemajuan teknologi di bidang otomotif belakangan ini sangat pesat, banyak produk keluaran terbaru yang mengusung teknologi modern untuk memudahkan para konsumen. Kecanggihan alat-alat yang mereka hasilkan bervariasi, seperti produk drone yang diawaki oleh manusia hingga kendaraan mobil yang bisa dipakai untuk menyeberangi sungai. Nah, kali ini kita akan mengulas kendaraan amfibi yang dijual bebas di pasaran. Namun tetap mengusung fitur yang mumpuni. Bagi kalian yang penasaran, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita melanjutkan topik bahasan kita kali ini, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channel ini agar kami semakin semangat membuat konten-konten yang dapat memberi banyak manfaat bagi kita semua. Mobil Jeep yang dikenal sebagai kendaraan SUV 4x4 telah diakui sangat handal apabila diajak off-road, tapi lain ceritanya kalau dijadikan kendaraan amfibi, kendaraan ini justru dirancang bisa dikendarai di darat maupun di air. Seperti kendaraan amfibi yang dinamakan watercar panther ini, sekilas tampangnya masih sama dengan Jeep pada umumnya, tampilannya kelihatan tangguh dan tentu saja maco. Selain bentuknya yang agak mengotak, serta dikombinasikan dengan fascia berupa tujuh lubang udara berbentuk vertikal khas mobil Jeep pada umumnya. Kalau dipakai di darat, watercar panther masih sama dengan kendaraan SUV normal, namun saat rodanya terangkat, bagian kolongnya justru terlihat seperti sebuah lambung kapal. Syarat sebuah kendaraan amfibi bisa mengambang di permukaan air adalah memiliki bobot yang ringan. Maka dari itu, pada bagian sasis mobil ini dibuat dari bahan campuran, yaitu antara baja komposit dengan material kromium yang menghasilkan bobot hanya sekitar 1,3 ton saja. Sedangkan pada bagian lambung, terbuat dari bahan fiberglass yang diisi dengan suatu zat bernama CSS atau Closed Cell Styrofoam, yang berfungsi untuk menyeimbangkan kendaraan ini saat melaju di permukaan air. Mesin V6 berkapasitas 3600 cm3 pentastar yang jadi ciri khas dari kendaraan Jeep sudah diturunkan pada produk watercar panther ini. Sebagai gantinya, kendaraan amfibi ini menggunakan mesin Honda V6 berkapasitas 3700 cm3 yang diambil dari SUV Acura MDX bertenaga 305 tenaga kuda, yang sanggup membawa kendaraan ini melaju hingga kecepatan 72 km per jam. Kendaraan amfibi ini diproduksi oleh perusahaan watercar dari Amerika Serikat pada tahun 2013 silam. Pada saat pertama kali meluncur, watercar panther dijual seharga 158 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 2,3 miliar rupiah. Lumayan mahal juga harganya, namun sebanding dengan kemampuannya sebagai kendaraan amfibi yang bisa melaju di darat dan air. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!